Guna meringankan beban warga yang terkena dampak pandemi COVID-19, Jejaran Kepolisian Sektor Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya menyerahkan bantuan paket sembako secara langsung ke rumah-rumah warga. Bantuan yang disalurkan tersebut merupakan hasil patungan anggota. Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir mendorong berbagai pihak untuk berempati dan saling berbagi dengan warga kurang mampu. Salah satunya seperti dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menyambangi satu persatu rumah warga, anggota polisi ini menyerahkan bantuan paket sembako bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat ini dilaksanakan secara bergiliran dari kampung ke kampung yang ada di Kecamatan Cigalontang. Setiap hari Jumat, kami melaksanakan sambang ke kampung-kampung menyambangi warga masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang sakit, masyarakat yang disabilitas, masyarakat jompo dengan membawa paket sembako. Dengan harapan, mudah-mudahan, dengan adanya bantuan, dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sesaran penerima bantuan sembako ini adalah warga kurang mampu, penyandang disabilitas, dan jompo yang ada di wilayah Cigalontang. Yanto Supriyatner, Redar TV, melaporkan.